Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di minggu ini untuk kelas 12 ya tugas kalian itu nanti hanya ada 10 soal di dalam file PDF ini atau kalau file PDF nya susah dibuka bisa pakai link yang atas ini yang biru kita akan lihat file PDF nya seperti apa hai 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 oke ini filenya Hai sebentar saya akan jelaskan materinya kita akan belajar mengenai cara untuk menawarkan sesuatu bisa benda bisa juga nanti menawarkan bantuan atau bahasa Inggrisnya offering things atau yang yang menawarkan bantuan offering help Oke kita akan mulai kalau misalnya ini yang pertama can I get you some titik 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 ini berarti dia menawarkan sesuatu benda misalnya nih can I get you some thing to drink nih something to join ya berarti dia menawarkan minuman yang titik titik ini bisa diganti benda apa saja Hai Maai offer you some apa bendanya would you like me to get you some apa bendanya di belakang Oke jadi ini untuk menawarkan benda kemudian ada juga bentuk informal jadi kalau informal itu artinya ini lebih santai eh tidak aku ya kalau dalam percakapan biasanya dengan antar teman gitu biasanya menggunakan frasa informal fungsinya sama saja sebenarnya sama kayak tadi menawarkan sesuatu tapi ini lebih santai lebih woles gitu ya how about some titik titik bendanya apa what about some how do you say about some are you up for some titik titik kayak gitu tinggal diisi bendanya contohnya ada di bawahnya ini what what about something to drink nih misalnya ini juga are you up for dinner nah are you up for some titik titik bisa juga langsung are you up for some dinner seperti ini contohnya Oke jadi sudah ada contoh rasanya yang digunakan untuk menawarkan benda ada juga contoh dialognya kemudian ini cara menjawabnya kalau ada tawaran dijawabkan berarti biasanya Nah kalau menjawabnya Iya ini accepting offers ini menjawab Iya caranya bagaimana menjawab Iya ini ada contohnya thank you I'd love to I'd love some I'd like that would be nice thank you I'd like titik-titik bendanya apa ini contohnya thank you I'd like a cup of coffee ini ditawari minum maya get you something to drink kemudian dia jawabnya I'd like a cup of coffee ini di bawah kemudian dia ditawari lagi would you like me to get you some food which citanya makanan tapi belum spesifik makanan apa ya terus dijawabnya that would be nice thank you Oke that would be nice nanti biasanya eh bisa digabungkan nih that would be nice terus diakhiri dengan thank you Oke kemudian ini kalau menolak menolak dengan sopan ini ya politely refusing offers thank you but nah kalaupun kita menolak tapi pertamanya bilang thank you dulu baru but tetapi apa alasannya that's very kind ini sama aja Oh kamu baik sekali itu udah membesar Indonesia nya kemudian unfortunately sayangnya titik-titiknya jawari makan that's very kind unfortunately I have eaten misalnya sudah makan kemudian ini juga bisa I'd like to ya saya mau but tetapi nah jadi kalau menolak dengan sopan itu diawali dengan frasa thank you that's very kind atau I'd like to kemudian di teruskan dengan alasannya apa pakai but atau unfortunately I bla 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 atau but bla 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 gitu jadi pertamanya tetap kayak mengiakan tapi akhirnya but ada tapi jadi tidak apa artinya dia menolak dengan halus dengan sopan ini contohnya would you like some cookies kemudian David thank you nah sepertinya kan thank you mau menjawab iya ya tapi dibelakangnya ada but I'm on diet saya sedang diet ini contoh-contohnya nah itu menawarkan benda dari tadi kita belajar menawarkan benda sekarang eh sebagai latihan nanti yang ini yang ditulis ya di portfolio kalian yang 10 ini 1-10 nanti sama dengan ini cuma diisi apakah dia termasuk asking atau meminta bantuan atau nomor satu ini termasuk giving atau menawarkan bantuan nah kalian bisa cari referensi dari internet googling kalau kayak gini artinya apa dia meminta maknanya ya maknanya dia meminta bantuan atau menawarkan bantuan menawarkan itu giving meminta itu asking oke nanti ditulis asking giving asking gifing gitu aja sininya kalau mau ditulis lengkap juga boleh Oke thank you ini tugasnya saat mudah saya harap bisa dikerjakan hanya 10 soal dan hanya mengkategorikan dua jawabannya hanya dua opsi ini Oke thank you for listening see you next week wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati